Memasuki puncak arus balik gelombang kedua, kondisi di kawasan tol Jakarta Cikampek, km 47 masih terpantau normal saat ini. Sedangkan di lokasi lain, kondisi arus lalu lintas di jalur alternatif Kalimalang juga terpantau lancar dan tidak ada tanda-tanda terjadinya kepadatan arus lalu lintas. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan petugas NTMC Polri, Brigadir Ingrid dari tol Jakarta Cikampek, km 47 dan ada jurnalis MGN, Ardi Lase dari Kalimalang. Selamat pagi, Brigadir Ingrid. Silahkan dengar laporan Anda. Selamat pagi, Valencia. Langsung dari kelima 42, rohastal Cikampek dapatkan disampaikan kondisi arus lintas pada pagi hari ini di kedua arahnya masih kondusif lancar. Dan seperti yang diketahui bersama, untuk mengantisipasi kepadatan arus balik gelombang kedua, masih dilakukan rekayasa lalu lintas sejak malam tadi hingga saat ini, yakni one-way dari km 414 sekali kangkung hingga km 72 Cikampek, dilanjut dengan kontraful hingga km 47. Rekayasa ini dilakukan dengan diskresi kepolisian melihat dari data volume arus kendaraan pemudik yang balik dari Semarang menuju ke Jakarta, berdasarkan traffic counting pada komen center PGR Kolantas Polri dan juga laporan anggota di lapangan. Dan bagi Anda akan melakukan perjalanan selama pemberlakuan one-way untuk kendaraan di jalur utama ataupun bau jalan berada di sebelah kiri, sedangkan kendaraan yang akan melintas pada jalur rekayasa bau jalan yang terdapat di sebelah kanan. Para perhatikan hal tersebut ini memudahkan petugas memberi bantuan jika kendaraan Anda mengalami kendala. Dan bagi para pengendara yang sudah sampai di titik gate tol Cikampek utama km 70, apabila ingin keluar di exit tol sebelum km 47 agar mengambil lajur kiri ataupun lajur utama, namun bila terlanjur masuk jalur kontraflow agar keluar di exit tol berikutnya, jangan melakukan pelanggaran dengan mundur ataupun putar balik di ruas tol karena dapat mengakibatkan kecelakaan. Kemudian untuk jalur alternatif selama pemberlakuan one-way untuk kendaraan dari Jakarta akan menuju ke Purwakarta, Subang, Cirebon, hingga wilayah Jawa Tengah, dan seterusnya. Bisa melewati ruas jalan tol Jakarta Cikampek hingga km 66, kemudian ambil arah kiri menuju ruas tol Cikampek, kemudian masuk ke gerbang tol Kalheurututama, selanjutnya Anda bisa keluar di Sadang km 76, lanjut melewati Purwakarta melalui jalur arteri. Ataupun Anda dapat melewati ruas jalan tol Jakarta Cikampek sampai dengan km 68, kemudian keluar di Dauan, selanjutnya lewat Purwakarta melalui arteri. Kami harap antisipasi aktivitas pasar lokal juga yang biasanya pada ruas arteri yang biasanya terjadi kepadatan di titik-titik tersebut. Namun jangan khawatir, dikarenakan rekan-rekan kami juga telah bersiaga di titik-titik rawan kemacetan. Dan kami mengimbau kepada para pemudi yang akan melakukan perjalanan agar selalu mengutamakan keselamatan, jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, isi saldo e-tol dengan cukup, kemudian gunakan res area dengan bijak, dan selalu ikuti arahan pertugas di lapangan. Kami mengucapkan terima kasih untuk kerjasama masyarakat selama melaksanakan perjalanan balik dan juga koleransi pemudik yang balik menuju ke Jawa yang telah mengikuti arahan terkait rekayasa lalu lintas. Dan pemirsa untuk informasi lalu lintas lainnya, Anda dapat mengubungi call center kami di 1500-669 dan juga melalui line SMS 91119. Anda juga dapat mengupdate informasi terkait arus balik melalui Instagram kami di fnkmc.com. Mari cuplakan perjalanan balik yang amat dan berkesan. Demikian polisnya dari Cukang Pek, jika dirikir mengapakan.